Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono Kembali tampil ke publik dengan seragam militer Saat menghadiri acara peringatan HUD ke-78 TNI Di Monas, Jakarta Pusat Rekamis 5 Oktober 2023 SBY saat itu berada di samping Prabowo Subianto Dan Panglima TNI Laksamana Yudhomargono Tampilan SBY dengan seragam lengkap militer Jadi perbincangan publik Karena SBY sudah pensiun Dan jarang mengenakan seragam militer lengkap Namun jika dikulik lebih dalam SBY punya rekam jejak panjang dalam dunia militer Sebelum masuk ke politik SBY pensiun dari militer pada 25 September 2000 Dengan pangkat terakhir Jenderal TNI atau perwira berbintang 4 Jauh sebelum itu Sosok pria kelahiran Pasjitan 9 September 1949 ini Memulai perjuangannya di dunia militer Dengan masuk ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Atau AKB di Magelang, Jawa Tengah Pada tahun 1970 SBY satu angkatan dengan beberapa tokoh besar tanah air Seperti Agus Wirahadi Kusuma Ria Mizar Prajudu Dan Prabowo Subianto Semasa di Akabri, dirinya amat menonjol dibandingkan dengan rekan-rekannya Tak heran, SBY kemudian mendapat predikat lulusan terbaik Akademi Militer atau AKMIL pada tahun 1973 Saat masih di Akmil ini juga SBY bertemu dengan tambatan hatinya Kristiani Herawati alias Ibu Ani Ani merupakan putri dari Sarwo Eidi yang kala itu menjabat sebagai gubernur AKBRI Sarwo juga lah sosok yang menjadi panutan SBY khususnya dalam dunia militer Dari pernikahannya dengan Ani SBY dikaruniai dua putra Agus Harimurti Yudhoyono Dan Edi Bas Koro Yudhoyono Perjalanan karir SBY dimulai dengan memangku jabatan Sebagai danton panuniflinut 330 Kostrat Yang membawai langsung sekitar 30 prajurit Di sana, SBY sering mendapat tugas tambahan Yakni memberi les pengetahuan umum dan bahasa Inggris Bagi semua anggota batalion Kefasiannya berbahasa Inggris Membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara Di pusat pendidikan Angkatan Darat AS Fort Benning pada tahun 1975 Sebulannya ke tanah air SBY dipercaya sebagai komandan peloton 2 Kompi A Batalion Linut 305 Tengkorak Pada tahun 1976 hingga 1977 Dirinya memimpin peloton ini Dalam pertempuran di Timur Timur Jabatan terhad SBY di Militer Adalah menjadi Kepala Staff Teritorial Atau Kaster Abri Tahun 1998 hingga 1999 Dan di posisi inilah Sosok SBY mulai mendapatkan atensi publik Sementara karir politik SBY dimulai pada 21 Januari 2000 Saat menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Pada masa pemerintahan Gusdur SBY lalu memutuskan pensiun dini dari Militer Dan mendapat pangkat Jenderal Kehormatan SBY cukup sering berpindah-pindah posisi di awal karir politiknya Tak berselang lama SBY pindah jabatan menjadi Menko Polsoskam Menggantikan Jenderal Wiranto yang mengundurkan diri Ia jadi salah satu sosok yang menentang adanya dekret Presiden Gusdur Untuk membubarkan DPR Hingga akhirnya dirinya diperhentikan dengan hormat pada 1 Juni 2001 Namun saat masa pemerintahan Megawati SBY bergabung sebagai Menko Polkam Kabinet Gotong Royong Keberhasilannya mengatasi konflik Ambon dan Poso Semakin menaikkan popularitasnya yang sudah bersiap menjadi calon presiden Lalu bersama Yusuf Kala SBY mengikuti pemilu 2004 Dengan diusung oleh Partai Demokrat, PKPI, dan BBB Lewat pertarungan dua putaran Akhirnya duet SBY-JK berhasil menang atas pasangan Megawati dan Hashim Musadi Terima kasih telah menonton!